Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat Bertemu lagi bersama kami tim dari Pendekar Bodo Hari ini saya ada di rumahnya Elang Panji Akan mengupas sedikit latar belakang tentang asal usul nama Pendekar Bodo Mungkin selama ini orang bertanya-tanya kenapa disebut bodo Apakah karena bodonya beliau Pak Misja Atau memang ada sesuatu dibalik dari nama Pendekar Bodo tersebut Nah disini ada kesaksian juga Beliau Elang Panji Dimana beliau adalah salah satu putra dari Pangeran Iskandar Almarhum Yang tahu sejak dulu tentang latar belakang dari Pak Misja Yang sampai sekarang dipanggil dengan Pendekar Bodo Baik Pak Panji Saya kepengen tahu nih supaya pemirsa juga tahu Kenapa sih Pak Misja itu disebut dengan Pangeran Bodo Pendekar Bodo gitu loh Maaf Pendekar Bodo Oh iya 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 Monggo silahkan diceritakan Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Saudara sekalian Dibangsa setan air Mereka Mereka Baik Apa yang telah dibicarakan dan pernah jalan oleh di mana saudara kami adalah Pak Misjo disebut juga adalah penduduk artinya ada empat tahapan lalu menurut analisa saya atau yang pertama adalah ketika Pak Misjo ini semenjak kecil itu sampai sekarang tuh angun kebobak jadi terus ngasuhnya masuk ke bol jadi tidak mengenal yang namanya SR sekolah rakyat iya apalagi SD ya sekolah SD guru-guru SMA Pak SR aja tidak pernah mengenal itu yang pertama yang kedua kenapa Pak Misjo ini seharian disebutkan ya Karputo dia tidak punya guru tidak punya gurunya ketika melihat buaya bertengkar taruh diumperhatikan selesai buaya pasti ada yang meninggal praktek jadi bergurunya sama binatang-binatang yang ada di apa parit-parit dan di kali-kali itu bergurunya tuh berarti berguru dalam arti kencak silatnya kencak silatnya makanya ini antik jurus obra itu ya jurus kebotarung ketiga dari beberapa gerakan atau jurus ini antik tidak ada di tempat lain karena penemuan-penemuan sendiri ketika melihat salah satu binatang yang sedang taruh yang terakhir empat dibetulkan oleh guru saya juga ada guru-guru saya adalah Pak Charmani dia adalah spesialis pecut jurus-pecutnya waktu itu tahun sekitar tahun 76-77 baru dipetulkan ini kuda-kuda seperti ini cara penasih ini sekaligus terus kunci-kunsiannya ya alhamdulillah sekarang si jari wong tuan bisa ngomong-ngomong pak pengennya bepuk-belik ya pokoknya gepuk ya gepuk begitu ya pengen nyokot-nyokot ya jadi empat tahapan tadi ya pertama tidak mengenal yang namanya bangun sekolah kedua dia belajar pas silat pada binatang yang ketika bertarung pada saat itu terus dia praktek nah yang ketiga apa namanya perbaikan-perbaikan yang jurus-jurus sekarang ini diperbaiki oleh guru kami yaitu namanya Bapak Charmani Almarhum kebura masih pamannya kami sejak dari sekian jurus itu makanya tidak bisa diikuti oleh orang lain karena memang dia yang menciptakan sendiri yang akan menciptakan dan disesuaikan dengan ketika pertarungan binatang hati saya kira yang seperti itu akan lebih jelasin maka nanti Pak Misha sendiri akan menerangkan lebih lengkapnya dan itu mau maaf Pak Misha lah apa adanya Bapak ceritakan sesuai dengan apa yang kita bicarakan ya terima kasih Bapak Misha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke saya ke Pak Misha sekarang ya Pak Misha berarti jurus-jurus silat sebagian dari apa yang Pak Misha peragakan itu memang diciptakan sendiri dalam Pak Misha betul Pak cara menciptakan jurus itu contohnya jurus apa misalnya Pak Misha kok punya jurus sendiri yang sudah pernah istilahnya dipakai sama Pak Misha itu jurus apa Pak Piaji Roda apa saja lah Pak ada yang belum kita dipertemui jurus umum ini jurus ini jurus ini jurus pribadi pendekar bodoh ya pendekar bodoh makanya kalau kita sering ketemu sama mereka mereka ngomong ini jurus apa Pak Misha saya nggak ngerti jurusnya jurusnya begini jurusnya sendiri aja nggak ngerti nggak ngerti makanya bodoh makanya satu dua tiga oh pakainya nama jurusnya jurus satu jurus dua nggak bisa ngasih nama jurusnya ya padahal bikinan sendiri itu ya sendiri kalau kita tahu ada yang melatih berarti ada yang bisa bisa sebenarnya bukan bodoh pinter tapi cuma nggak bisa mengaplikasikan aja terus kadang-kadang ngomongnya tuh di dalam hati benar begitu kita keluar ngomong ya aku aku hahaha jadi ngomongnya ngomong dasarnya cerbunan baya ngomong bahasa indonesia sepatah dua kata ya sepatah dua kata ya kalau kita nggak ada orang yang bisa ngomong Indonesia ya Alhamdulillah karena contoh Pak Ubat Pak Elang ini Pak Mirza itu ngomong apa sih nah ini yang bicara saya diem aja nah kalau tentang silat tentang silatnya saya pribadi itu sulit ditiru orang biar sedikit 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 jelas nanti orang meniru tuh nggak bisa susah untuk susah ditiru karena silat ini bukan silat sembarangan nah jadi kalau kita sejarahnya kita itu dulu kita tuh angon kerbo Pak Pak Mirza tuh kerjanya angon kebo dari kecil angon kebo karena angon kebo dulu saya nggak bisa apa-apa karena bisa nih saya kepengen bisa menerima pentung menerima tangan segala-gala karena sering dipentungi orang oh dari pengalaman pribadi ya pengalaman pribadi jadi ya Allah saya tuh kepengen menerima pentung menerima segala-gala supaya menyelamatkan kurungan saya gitu menyelamatkan badan badan saya nah akhirnya saya melamun Pak melamun saya nggak ada temennya jadi temennya kerbo oh hehehe jadi kerbo kalau berjalan saya main di belakang lah lup 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 tidur enggak mau cuman perangsa saya telah laku kayak seperti mimpi lah dan ini yang pas telah lapcok itu kaki Tuhan dari leher bisa dibuktikan kakinya bangsa ada di lehernya orang karena saya takut jadi lari lari dikepung di lumpur undut jadi nggak lari karena matanya enggak kelihatan nah gara-gara itu lupa saya main terus main sambil berdiri sambil duduk saya ngamplung sama di atasnya kerbo sambil main kerbo berjalan hidupan bukan kerbo diam kerbo jalan main pencela pencinta pesan-pesan lagi karena kerbo itu bukan kayak seperti orang karena sakit apa itu ya enggak gini diam terus ya Nah setelah saya itu ke pengen tahu kelemahannya kerbo satu bukan sepil tadi mana kerbo supaya jokos bisa jengking bisa jengking bisa melupukan di situ ya nanti enggak bisa mematikan bukan karena saya nggak mau biar satuan biar sifat manusia enggak boleh kita mengakiti bener-bener kerbo ketawa nih orang ya lagi sepil ini sungguh tukang ada pinggang yang ngob-ngob gitu ya begitu saya lagi melaku dewa di ngob-bukan di samping Kak saya di depan depan ем kelebihan sampai cekat Oke jadi untuk kegiatan Pak Mijja dari dulu sampai sekarang katanya masih ngelatih banyak Silat Ya sampai sekarang masih ngelatih ya berani banyak ya murid-muridnya dicerbon ya serpon dimana-mana Pak saya tuh yang kalau kita tuh yang kena orang budu saya jadi saya bagaimana kalau kita nggak dihitungin takutnya kita kebendu sama orang iya iya oke terus ngomong-ngomong nih Pak Misja yang pertama kali memberi julukan Pak Misja itu pendekar bodoh itu siapa dulu ada Pak itu namanya Mama Jaka disebutnya Mama Jaka orang mana itu orang kraton kesebuah karena saya dulu jenemnya di kraton kesebuah ngapain Pak yang ngati Oh ngati silat disana anaknya Mama Jaka karena pernah dites saya di Mama Jaka karena penasaran orang ini betul nggak gitu kekuatannya gitu kekuatannya begitu dicoba Masya Allah saya seperti kayak seperti peng-peng petong begini nggak ada seperti kamu karena saya kalau kita cerita bukan maksudnya Mama Jaka tuh badannya seperti petong tapi ternyata Pak Misja lebih 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 dari Mama Jaka gitu ya jadi badannya begitu Masya Allah tidak sangka-sangka Tidak disangka-sangka tidak disangka-sangka Pak Misja itu badannya mau seomong karena saya kalau ngomongnya aja tahu sendiri Pak saya kalau ini ini untuk begitu sampai Wah ditotok ininya digunikan gitu kan Wah itulah diem aja baru saya dinamai kalau kamu diem di kraton karena bodohnya nggak ngerja apa-apa tadi karena bodoh begini jadi dinamai pendekar bodoh sama Mama Jaka karena kemana aja nggak bisa ngomong undungi siang bisa baca tulis iya jadi nggak bisa apa-apa makanya kalau kita dulu sering dibawa-bawa kalau kita cerita yang cerita Mama Jaka lain-lain gitu tapi Alhamdulillah saya sampai sekarang tetap bodoh bodoh merati terus bodoh tapi jujur ya Pak ya tidak pernah nyakitin orang ya walaupun punya kekuatan yang lebih tidak pernah untuk membuat orang atau makhluk lain sakit ya Enggak makanya saya itu seperti apalagi kita di satuan ini bruko bibitan gedang aja saya nggak mau karena dulunya bisa ngomong Pak Oh gitu ya ya apalagi itu bang suket aja dedek atok nah terus makanya saya kemana aja Pak kalau kita ceritanya aja kalau nggak dibuktikan orang di penasaran betul nggak sih orang ini orang begitu aja oke eh mungkin itulah kita lihat tadi sekelumit ya cerita latar belakang dari pendekar bodoh kenapa Pak Misja di juluki pendekar bodoh tadi sudah diterangkan oleh Mama elang Panji saya rasa bisa untuk memberikan pengerahan kepada pemirsa barangkali bertanya-tanya kenapa diho dinamakan pendekar bodoh mungkin sementara segitu dulu ya Pak Misja ya terima kasih eh Pak elang Panji juga semuanya para pemirsa saya rasa sudah cukup dan salam pencaksilah salam pencaksilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati